Tulprit, Pace Bene, Masih Demi Akulpa Hari ini saya mau berbicara tentang satu buku Paul G. Stoltz yang berjudul Aversity Quotient Disana ia mengatakan Hidup ini seperti pendakian gunung Dan kita adalah para pendaki Kita mendaki terus Mendaki terus Sampai pendakian kita selesai Sampai waktu Tidak kita lagi miliki Dan ya kita sudah selesai mendaki Hidup ini berakhir Paul G. Stoltz menawarkan Tiga bentuk pendaki Tiga ciri orang yang Mendaki hidup ini Yang pertama disebut quitters Yang kedua disebut campers Yang ketiga disebut climbers Quitters, yang pertama Dari kata quit, berhenti Adalah tipe orang yang Berhenti mendaki sebelum Melangkah banyak Bahkan mungkin sebelum memulai Karena merasa Tidak perlu dilanjutkan Ini tidak mungkin Kita bisa lakukan Sepertinya mustahil Ini akan terjadi Kadang begitu ketika kita Dalam pekerjaan kita Ketika kita sedang membuat Satu proyek Atau Mau memulai Satu kegiatan Oh enggak Ini kayaknya Enggak mungkin Sehingga kita tidak memulai Dan kita tidak melakukan Apa-apa Dan kita selesai Sebelum membuat Apa-apa Kadang itu terjadi Di antara kita Ada juga Yang kedua Itu Campers Buat Kemah Camp Bercamping Di orang Mendaki gunung Setelah menaik Sekitar mungkin 100 meter Dan oh Disini sudah bagus kok Kita enggak usah Melanjut lagi Ini sudah mantap Puas Cepat puas Dan berhenti Padahal pendakian Masih berlanjut Misalnya orang Mau belajar Kalau sudah mendapatkan Satu pengetahuan baru Dan selesai Atau Ibaratnya Bekerja Kalau sudah dapat Gaji yang tetap selesai Tidak mau explore lagi Misalnya Ya Misalnya Anak sekolah Kalau sudah dapat Nilai 7 Yang penting Jangan merah Berhenti Cukuplah Dan Langsung menikmati Sementara dia masih punya Energi Untuk meneruskan Yang lebih baik lagi Mencari yang lebih baik lagi Dan tipe yang ketiga Dikatakan adalah Climb Terus mendaki Terus mencari Terus menemukan Sesuatu yang baru Bukan karena Mencapai target Yang lebih baik Tetapi karena dia Menyadari Hidup ini adalah Pendakian Dan terus mendaki Sampai nanti Kaki tak sanggup lagi Fisik tak kuat lagi Sampai Tidak ada lagi Yang bisa didaki Dan ini Yang diusulkan oleh Paul G. Stoltz Untuk dihidupi Kadang-kadang Seorang Quitter Karena kesadaran Bisa menjadi seorang camper Dan seorang camper Bisa menjadi climber Quitter Bisa menjadi climber Kadang-kadang juga Seorang climber Ini karena Menghadapi Benturan Dari pimpinannya Dari orang-orang Terdekatnya Menjadi seorang camper Ya sudah lah Menjadi seorang Quitter Sudah berhenti lah Tidak usah buat Karya-karya lain lagi Yang mana kita Menarik buku ini Semoga kita Semakin Melihat Sesuatu yang menarik Di video ini Pak CBN Sampai jumpa di video